Apakah Anda percaya bahwa polisi bisa memperburuk situasi dalam kasus yang seharusnya mereka selesaikan? Kasus pembunuhan Vina di Cirebon mengungkap sisi gelap yang mengejutkan. Kasus pembunuhan Vina di Cirebon pada tahun 2016 kembali menyita perhatian publik. Mengapa kasus ini masih menjadi misteri setelah 8 tahun berlalu? Baru-baru ini, Tony RM, pengacara dari Pegi Setiawan, membuat pernyataan yang mengejutkan dan menggegerkan masyarakat. Pernyataan yang mengarah pada dugaan bahwa ada tiga sosok polisi yang memperumit penyelesaian kasus kematian Vina di Cirebon. Apakah Anda percaya bahwa keadilan bisa terhambat oleh mereka yang seharusnya menegakkannya? Tony RM tidak ragu untuk secara belak-belakan menyebutkan nama-nama polisi yang diduga terlibat dalam memperumit kasus ini. Salah satu dari polisi tersebut bahkan dikatakan memiliki hubungan dekat dengan keluarga korban. Bagaimana perasaan Anda jika penegak hukum yang seharusnya melindungi justru diduga? ikut memperkeru situasi. Menurut Tony, ketiga oknum polisi ini berperan besar dalam membuat kasus ini menjadi semakin runyam dan berlarut-larut hingga delapan tahun. Apakah tindakan mereka ini murni karena kepentingan pribadi, atau ada motif lain yang lebih dalam? Ketiga sosok polisi ini semuanya berdinas di Jawa Barat. Tony RM, tanpa ragu, mengungkapkan identitas mereka kepada publik. Apakah menurut Anda tindakan ini tepat atau justru semakin memperburuk keadaan? Polisi pertama yang disebutkan adalah di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan. Dia adalah sosok yang bertanggung jawab atas penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka utama. Selain itu, Kombes Surawan juga mengeluarkan pernyataan yang kontroversial, menyebutkan bahwa dua dari tiga DPO pembunuhan Vina di Cirebon hanyalah fiktif. Apakah pernyataan ini mengindikasikan adanya upaya untuk menutupi kebenaran? Selain Surawan, nama Ibtu Rudiana juga disebut oleh pengacara Pegi Setiawan. Ibtu Rudiana, yang merupakan ayah kandung dari teman dekat korban, Eki, dianggap paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Mengapa seorang ayah bisa berada di posisi yang begitu dilematis dalam kasus yang melibatkan kematian sahabat anaknya? Tony RM juga mengungkapkan bahwa ada hal yang janggal dalam proses penangkapan delapan pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Apakah menurut Anda ada kemungkinan bahwa tindakan Ibtu Rudiana ini dilakukan untuk melindungi seseorang atau karena alasan lain? Bahkan, tim pengacara Hotman Paris pun mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang kini hilang secara misterius. Apa yang sebenarnya terjadi pada sosok ini? Mengapa dia menghilang di tengah penyelidikan? Sosok polisi terakhir yang dianggap bertanggung jawab atas keruwetan kasus ini adalah Kompol Gali Wardani, yang pada tahun 2016 menjabat sebagai Kasat Reskrim Polresta Cirebon. Kini, Kompol Gali Wardani telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis malam, tanggal 6 Juni tahun 2024. Apakah pemeriksaan ini akan menjadi titik terang dalam kasus yang penuh dengan TKTK ini?